Pedang naga hitam. Cahaya ungu membentuk sinar yang kuat dan menebas ke bawah. Langit terkoyak karena setiap ons gravitasi dihancurkan dan dijadikan debu. Tubuh besar godli Tautiebul entah bagaimana tidak bisa bergerak karena langit yang terkoyak, karena ia tidak mampu menghindari pedang. Setelah itu, pedang naga hitam yang menakutkan hendak mencapai area di antara tanduk banteng Tautie yang saleh. Boom. Suara memekakan telinga meledak di langit. Dua sinar kuning yang beredar satu sama lain di antara tanduk Elder Xuan sebenarnya menghalangi pedang ditian. Namun, tubuh besar godli Tautiebul kini jatuh dengan cepat dari langit. Jatuh dari 5.000 meter menjadi 2.000 meter. Karena tingginya sekitar 1.000 meter, sepertinya akan menabrak kota srek. Banteng Tautie yang saleh mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga saat gumpalan awan kuning terpisah dari kakinya dan berjuang untuk menopang tubuhnya. Ditian terus melayang di tempatnya saat dia mengarahkan pedang raksasa di tangannya ke Penatua Xuan. Matanya sangat menakutkan karena mirip dengan mata Dewa Iblis itu sendiri. Ini adalah kekuatan absolut. Kekuatan absolut dari individu terkuat di dunia. Penatua Xuan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Ditian telah mengendalikan semua kekuatan spasial. Yang paling penting, dia telah menyadari kesenjangan kekuatan antara inti jiwa kedua yang dibangun dari teknik resonansi dan inti jiwa yang dibangun dari teknik komplement yinyang. Kepadatan kekuatan jiwa ditian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya. Aura gelap yang menakutkan terus melahap energi elemen tipe bumi dengan rakus. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia tidak boleh membiarkan ditian mengganggu Huo Yu Hao pada saat genting ini. Jika tidak, Yu Hao mungkin tidak akan pernah bisa melewati kemacetannya saat ini. Dia bahkan mungkin mati seketika. Penatua Xuan menutup matanya saat kilas balik penatua MU mengingatkannya akan keinginannya sebelum kematiannya melintas di matanya. Tubuh godli Tautiebulnya yang besar tidak terbang langsung ke langit. Sebaliknya, ia menunggu di sana dengan sabar. Sosok itu berputar, dan banteng Tautie yang salah menghilang. Elder Xuan muncul kembali ketika aura kuatnya menghilang. Wajah Ditian menunjukkan senyuman tipis. Di matanya, penatua Xuan hampir menyerah. Jika penatua Xuan bahkan menyerah pada tubuh sejati jiwa bela diri miliknya, dengan apalagi dia akan melawan Ditian? Namun, Ditian mulai khawatir lagi dalam waktu singkat. Apakah penatua Xuan benar-benar akan menyetujui seperti ini? Aura primordial mulai memancar dari tubuh Elder Xuan. Raungan naga yang rendah namun bergema-bergema di langit saat lapisan api kuning pucat muncul di sekitar tubuh penatua Xuan. Aura kuno itu mengandung otoritas dan kekuatan naga. Bahkan hati Ditian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi di bawah tekanan aura itu. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Sebelumnya, ketika Great Star Doe Forest memulai gelombang binatang buas, dia mengalaminya secara langsung. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu melepaskan diri setelah beberapa hari. Ya, dia merasakan kekuatan Tautiei dari tubuh Elder Xuan. Xuan Zi, apakah kamu gila? Kamu benar-benar ingin bertarung dengan nyawamu yang dipertaruhkan? Ditian sangat marah sekaligus terkejut dengan apa yang dilihatnya. Saya sudah berulang kali bersikap lunak terhadap Anda, namun Anda sepertinya tidak tahu cara mundur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Biasanya mustahil bagi penatua Xuan untuk memanfaatkan kekuatan Tautiei di dalam darahnya. Namun, jika dia membakar kekuatan jiwanya dan memaksa inti jiwanya melepaskan seluruh kekuatannya, hal itu menjadi mungkin. Tidaklah fatal bagi Ultimati Do Uluo untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri. Selama inti jiwa mereka tetap utuh, Ultimati Do Uluo akan memiliki peluang untuk pulih. Namun, membakar kekuatan jiwa seseorang masih sangat membebani tubuh seseorang. Pasti membutuhkan waktu lama bagi kultifator untuk pulih dan memulihkan diri. Saat ini, penatua Xuan sedang membakar kekuatan jiwanya ketika dia mencoba memanggil sedikit kekuatan Tautiei murni di dalam darahnya. Karena Tautiei dan Dityan adalah naga, penatua Xuan hanya bisa memiliki peluang melawan Dityan dengan memanfaatkan kekuatan Tautiei untuk menunda dia menghadapi Huoyuhao. Penatua Xuan tidak tahu berapa lama dia bisa menahan serangan ganas Dityan. Namun, dia tahu dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk memperjuangkan waktu sebanyak mungkin demi Huoyuhao. Dityan menjadi semakin khawatir ketika dia melihat bagaimana penatua Xuan tidak berencana mengungkapkan apapun kepadanya. Sekarang dia yakin Huoyuhao pasti melakukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan ke seluruh dunia. Selain itu, penatua Xuan harus tahu apa yang sedang terjadi untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya. Dari keseimbangan kepentingan, ini berarti bahwa apapun yang dilakukan Huoyuhao memiliki nilai yang sama dengan kehidupan seorang ultimate Douluo. Dityan adalah dewa binatang dan dia memiliki garis keturunan Raja Naga Hitam Mata Emas yang mendominasi. Meskipun dia tidak begitu yakin dengan apa yang sedang terjadi, dia yakin ini bukanlah hal yang baik bagi hutan Great Star Dou. Jika tidak, penatua Xuan tidak akan berusaha menghindari pertanyaannya. Setelah menyadari hal ini, Dityan mampu membuang semua keraguannya sebelumnya saat cahaya keemasan yang menakutkan menyala di matanya. Makhluk jiwa yang akrab dengannya akan mengenali ini. Ini adalah keadaan Dityan yang paling menakutkan. Ini berarti dia telah mengembangkan niat membunuh. Pedang Naga Hitam Raksasa itu bangkit sekali lagi saat membawa angin kencang dan awan tebal di langit. Awan ungu kehitaman yang pekat sepertinya membuat seluruh dunia menjadi gelap, sementara Dityan perlahan berubah menjadi warna ungu tua di udara. Seluruh tubuhnya tampak berubah warna menjadi sama dengan pedang Naga Hitam miliknya. Pemandangan mistis mulai terbentuk di belakang punggung Dityan. Matahari hitam dan bulan ungu muncul di belakangnya saat keduanya saling tumpang tindih dan menyinari. Aura menakutkan Dityan mulai melonjak sekali lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini memberi kesan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa awan gelap di langit akan segera turun dan menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Yan Shaose, Xian Lin Er, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah aura sebenarnya dari dewa binatang, individu paling kuat di dunia. Apakah Dityan akan mengerahkan seluruh kemampuannya pada penatua shuan? Bahkan dengan kemampuan kolektif mereka, mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan mampu menghadapi peluang melawan Dityan. Penatua shuan tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan mistis yang terbentuk di langit. Dia terus melayang di udara dengan marah ketika nyala api kuning samar di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat. Sosok samar mistis juga mulai terbentuk di belakang punggungnya. Sosok samar ini berkepala manusia, namun berbadan kambing. Kepalanya sangat besar. Itu adalah Tautie, salah satu dari sembilan putra dewa naga. Garis keturunan Tautie dari godly Tautie Bull akhirnya dilepaskan oleh elder shuan. Aura dewa binatang tampak sedikit melemah dengan kehadiran aura Tautie. Bagaimanapun juga, kekuatan garis keturunan Tautie memiliki kemampuan untuk menekan dan mengekang kemampuan garis keturunan naga kegelapan. Sebelumnya, penatua MU dan penatua shuan harus bekerja sama untuk mengaktifkan kekuatan Tautie untuk menyegelnya. Ini adalah sesuatu yang Ditian ingat dengan sangat jelas. Kali ini, dia tidak siap membiarkan hal yang sama terulang kembali. Dia tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan Huo Yuhao untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana jika dia dilakukan ketika dia sedang dimetraikan? Ditian mendengus dingin saat dia, individu paling kuat di dunia, tiba-tiba berlutut ke arah hutan Great Star Dou di depan semua orang. Dia menyerungkan pedang naga hitam di belakangnya dan tampak memberi hormat pada sesuatu ke arah itu. Cara dia memberi hormat mirip dengan isyarat yang dilakukan orang-orang dalam upacara militer. Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang. Mungkinkah ada seseorang di dunia kita yang layak dihormati Ditian? Itu sulit dipercaya. Penatua Shuan sama terkejutnya dengan apa yang dilakukan Ditian. Saat dia mencoba mengerahkan aura Tautienya ke arah Ditian untuk menekan aura Raja Naga Hitam Mata Emasnya, Ditian membungkuk ke arah hutan Great Star Dou. Kenapa dia melakukan itu? Kecuali dia punya motif lain? Saat ini, warna langit di atas hutan Great Star Dou tiba-tiba berubah. Langit tiba-tiba berubah menjadi tujuh warna pelangi yang berbeda tanpa peringatan apapun. Lampu berwarna-warni berputar satu sama lain seolah-olah dewa akan turun dari surga. Saat cahayanya muncul, mereka sebenarnya mampu mewarnai awan pekat ungu kehitaman yang dilepaskan Ditian dengan warnanya. Setelah itu, aura Ditian berubah drastis. Auranya awalnya sangat mendominasi. Namun, di bawah pengaruh cahaya pelangi, aura Ditian tampak semakin megah dan megah. Saat dia berdiri lagi, pupil emasnya telah berubah menjadi perak. Meskipun pedang di tangannya tidak berubah, radius seribu meter di sekelilingnya sepertinya telah mengalami semacam transformasi spasial dan berubah menjadi domain perak. Apa ini? Penatua Shuan bukanlah satu-satunya yang tidak mengetahui apa ini. Bahkan jika semua pemimpin Akademi Shrek di masa lalu menyaksikan ini, mereka juga tidak akan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang digunakan Ditian sekarang. Satu-satunya hal yang dapat dibedakan oleh Penatua Shuan adalah bahwa ini bukanlah kekuatan Ditian sendiri. Dia sepertinya meminjam kekuatan dari entitas lain. Namun, apa sebenarnya yang dia pinjam? Saat dia masih sok, kekuatan resmi tiba-tiba turun dari langit. Tao-tia raksasa yang berada di belakang Elder Shuan mulai gemetar sebelum menunjukkan kecenderungan untuk tunduk pada kekuatan otoritatif ini. Ini tidak mungkin. Ini adalah pemikiran pertama yang memasuki kepala Penatua Shuan. Saat itu, dia dan Penatua MU telah menggunakan kekuatan Tao-tia untuk menekan Ditian. Otoritas dalam darah Tao-tia, salah satu dari sembilan putra Dewa Naga, sudah cukup untuk memaksa Raja Naga Hitam bermata emas untuk tunduk padanya. Namun, saat ini, situasinya sepertinya telah terbalik. Tao-tia sekarang hendak sujud kepada Ditian yang berada di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa yang dipinjam Ditian? Transformasi seketika ini tidak hanya mengejutkan Penatua Shuan, tetapi orang-orang di Kota Srek, serta Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Tak satupun dari para penggerap kuat yang mengharapkan hal ini terjadi. Meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana Tao-tia milik Penatua Shuan seharusnya menekan Ditian, mereka masih terkejut bahwa Ditian benar-benar dapat meminjam kekuatan dari sumber misterius di dalam hutan Great Stardou. Ini merupakan wahyu yang menakutkan. Apakah ada individu kuat lain yang tersembunyi di dalam hutan Great Stardou? Ataukah ada harta karun atau sumber kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui siapapun? Ditian menatap dingin ke arah Penatua Shuan saat dia mengangkat Pedang Naga Hitam di atas kepalanya. Penatua Shuan menemukan bahwa energi unsur tipe bumi yang seharusnya dia kendalikan dengan mudah tiba-tiba berada di luar kendalinya. Ia meringkuk ketakutan karena aura yang dipancarkan Ditian. Seolah-olah seorang bawahan sedang sujud kepada atasannya. Bagaimana Ditian, seorang individu yang memiliki energi unsur tipe gelap dapat memengaruhi elemen tipe bumi? Hati Penatua Shuan tenggelam ketika dia menyadari bagaimana dia tidak akan dapat menyegel Ditian bahkan jika dia terus membakar kekuatan jiwanya. Ketika Ditian mendaratkan pukulan pedangnya, itu pasti akan menghancurkan bumi. Ya Tuhan, kenapa kamu melampiaskan amarahmu pada orang lain? Datanglah padaku jika akulah yang kamu cari. Huo Yuhao akan berada di sini menunggumu. Suara cerah tiba-tiba terdengar di langit tanpa peringatan apapun. Meskipun suara ini tidak terdengar terlalu keras, seluruh medan perang, termasuk pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, yang berkemah 50 km jauhnya dari kota Srek, dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Huo Yuhao. Kata-kata yang sama masuk ke telinga setiap orang, tetapi orang yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap hal ini. Mata penatua Xuan tiba-tiba berbinar ketika dia mulai kehilangan harapan. Dia segera memadamkan api di tubuhnya, yang membakar kekuatan jiwanya, saat Tao Tie di belakang punggungnya menghilang. Setelah mendapatkan kembali jiwa bela diri godli Tao Tie Bull, dia tidak lagi terpengaruh oleh Ditian. Meski namanya sama, namun menimbulkan emosi berbeda dalam diri Juizi. Sekarang dia tahu bahwa Ditian telah menyusup ke kota Srek untuk menemukan Huo Yuhao. Ini juga membenarkan kecurigaannya bahwa Huo Yuhao benar-benar ada di kota Srek. Saat ini, dia diliputi oleh beberapa emosi ketika pikirannya menjadi kosong setelah mendengar suara Huo Yuhao. Lampu hijau giyok menyala saat sesosok tubuh melayang ke langit dari dalam kota Srek. Dalam sekejap mata, sosok hijau giyok itu mampu mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Tekanan kuat yang dikeluarkan oleh tubuh Ditian sepertinya tidak berhasil padanya. Gambar itu berkedip-kedip saat lampu hijau giyok berhenti di sebelah Penatua Shuan. Orang ini tidak lain adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang mengenakan armor Dewa Perang S. Namun, tubuhnya memancarkan cahaya biru giyok di bawah armornya. Penatua Shuan dapat segera merasakan berkurangnya tekanan di sekitarnya saat Huo Yuhao mendekatinya. Tekanan yang menimpannya pada dasarnya berkurang setengahnya karena kehadirannya. Penatua Shuan terkejut melihat Huo Yuhao di sebelahnya. Dia berbisik, apakah kamu berhasil? Ya. Huo Yuhao menganggup. Penatua Shuan tertawa dan berkata, bagus sekali. Itu hebat. Ditian, bukankah kamu mencari Yuhao? Yuhao sekarang ada di sini. Ekspresi Ditian berubah saat dia menatap Huo Yuhao. Dia terkejut mendapati dirinya tidak lagi mampu melihat pemuda di hadapannya. Dia tidak tahu apa yang telah dicapai oleh kultifasi Huo Yuhao. Ditian, bagaimana kabarmu? Aku punya sesuatu yang inginku kembalikan padamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah melindungi saya selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, pergelangan tangan Huo Yuhao bergetar saat cahaya abu-abu melonjak menuju Ditian. Ditian melembaikan tangan kanannya ke udara saat auranya sedikit melemah. Dia tidak perlu melihat apa yang ditangkapnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di telapak tangannya. Itu adalah skala terbalik naga hitam yang dia berikan kepada Huo Yuhao sebelumnya untuk menyegel dan mengawasinya. Dia benar-benar mampu menghilangkan skala terbalik dari tubuhnya? Ini berarti kekuatannya pasti telah mencapai ketinggian milikku bahkan untuk bisa menghilangkan skalaku. Do Uluo tertinggi? Tidak, itu tidak mungkin. Dia masih seorang jiwa Do Uluo yang tidak dapat mencapai peringkat judul Do Uluo belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi ultimate Do Uluo dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan yang sama muncul di benak Juzi saat dia melihat dari jauh. Dia sudah tahu betapa kuatnya Huo Yuhao saat terakhir kali dia melihatnya di istana di kota Radian. Namun, dia jelas tidak sekuat ini. Kapan dia mengembangkan kemampuan untuk berdiri tanpa terpengaruh sebelum pertarungan antara ultimate Do Uluo dan individu terkuat di dunia? Sepertinya Dewa Binatang juga menjadi sedikit gugup setelah dia muncul. Ada ekspresi tenang di wajah Huo Yuhao saat dia menatap Dewa Binatang dan mengungkapkan rasa hormatnya. Kamu benar-benar berhasil melepaskan diri dari skala kebalikanku. Jika saya tidak salah menebak, hanya ada satu penjelasan. Dewa Binatang mampu berbicara dengan tenang setelah pulih dari keterkejutannya. Huo Yuhao mengangkat pelindung baju besinya sambil tersenyum. Dewa Binatang, apakah kamu berani melawanku? Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang, termasuk orang-orang dari Akademi Srek dan Kekaisaran Matahari Bulan, sangat terkejut. Ada banyak orang yang mengenal Huo Yuhao dan mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mendengar dia menantang Dewa Binatang, individu terkuat di dunia, untuk bertarung. Berapa umurnya? Seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dia miliki? Apa yang dia perjuangkan untuk mengalahkan Dewa Binatang? Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bagaimana Dewa Binatang itu mengangguk setuju. Ditian mengarahkan pedang naga hitamnya ke arah Huo Yuhao dan berkata, tentu. Biarkan saya melihat apa yang telah Anda pelajari dan pahami. Murid Huo Yuhao berbinar setelah mendengar jawaban Ditian. Salah satu pupilnya benar-benar berwarna emas, sementara yang lainnya memancarkan cahaya biru giyok. Saat ini, dia dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia jadinya. Ya, dia telah berhasil. Dengan bantuan teman-temannya dan tetua MU, dia akhirnya berhasil. Perpaduan roh es? Boom! Saat niat permaisuri salju memasuki hati Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia hancur berkeping-keping oleh jumlah energi yang sangat besar. Pada saat itu, dia benar-benar tidak dapat merasakan inti jiwa dan tubuhnya sendiri. Segalanya tampak menjadi kosong. Sensasi ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui sebelum dia perlahan sadar kembali. Energi yang sangat familiar menyelimuti inti jiwa rohaninya yang memiliki banyak celah kecil di sekitarnya. Kehadiran energi inilah yang mencegahnya agar tidak hancur. Saat ini, inti jiwa rohaninya sedang memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang gila. Gelombang energi mistis terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat pada tubuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya telah berubah total. Inti jiwa putih jernih berputar dengan tenang di dadanya. Ukurannya sedikit lebih besar dari inti jiwa spiritual. Tampaknya ada sosok manusia yang berkelap-kelip di dalamnya. Ini, permaisuri salju. Huo Yuhao bisa mengenali sosok di inti jiwanya secara instan. Sosok itu tak lain adalah permaisuri salju. Tulang tubuh Ice Jade Empress Scorpion tidak lagi bersinar. Saat ini, tulangnya telah berubah warna keemasan cemerlang setelah diberi nutrisi oleh pil naga. Aura permaisuri es menjadi sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan permaisuri salju, permaisuri es, bay kecil, dan yang lainnya. Bahkan lia tertidur lelap. Mimpi langit. Huo Yuhao akhirnya sadar sepenuhnya. Ia mengenali energi mistik yang melingkupi inti jiwa rohaninya. Itu milik Skydream Icheworm. Seluan Huo Yuhao sepertinya telah membangunkan Skydream Icheworm. Namun, Skydream sepertinya tidak mampu merespons. Energi mistis menghilang begitu saja saat Skydream Icheworm berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap di lautan spiritualnya. Sekarang, dia telah kehilangan semua kontak dengan keenam rohnya. Dia akhirnya memiliki dua inti jiwa. Inti jiwa spiritualnya berwarna emas cerah, sedangkan inti jiwa es tertinggi di dadanya berwarna putih. Kedua inti jiwa sekarang berputar ke arah yang berlawanan. Energi yang mereka keluarkan menyatu pada titik di antara mereka. Disinilah seluruh kekuatan Huo Yuhao dimulai. Spiral kecil, yang terbentuk setelah kekuatan yang dilepaskan oleh dua inti jiwa bertabrakan, mengalir ke lorong-lorong di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa terkompresi murni dan kekuatan spiritual ini menyembuhkan tubuh Huo Yuhao yang rusak dengan kecepatan luar biasa. Pedang penjaga kehidupan juga secara alami memberi nutrisi pada tubuh Huo Yuhao dengan energi kehidupan padat yang dipancarkannya. Sepertinya Huo Yuhao mendapatkan tubuh baru. Ingatan itu terlintas di benaknya sesaat sebelum menghilang. Sejujurnya, bahkan Huo Yuhao tidak tahu bagaimana dia bisa sukses. Keenam rohnya sekarang semuanya tertidur dan tidak mampu menjawab pertanyaan apapun. Dia hanya tahu bahwa dia entah bagaimana berhasil-berhasil. Dia percaya bahwa keenam rohnya pasti membayar harga yang mahal untuk membantunya. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, dia menyadari sisik terbalik naga hitam di lantai. Segera, dia merasakan bahwa dewa binatang berada jauh di langit di atasnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruangan dan datang ke tempat mereka menghadapi dewa binatang. Dan saat ini, dia tidak takut pada ditian. Sosok Huo Yuhao berkedip-kedip dan menghilang dari sisi penatuasuan. Saat tubuhnya berkedip lagi, dia sudah berada beberapa kilometer dari parameter kota srek. Ditian mendengus dingin saat dia mengambil langkah besar di udara dan muncul di depan Huo Yuhao. Saat dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya, langit mulai gelap. Seolah-olah seluruh maksud langit dan bumi berada dalam kendalinya saat dia menghancurkan kekuatan elemen alam ke dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao menekan pelindung ke wajahnya saat armor dewa perang es mengeluarkan cahaya biru giyok yang cerah. Setelah itu, belati pendek muncul di tangannya. Huo Yuhao segera mengangkat lengannya saat cahaya biru sepanjang empat kaki muncul di bilah belati. Selain itu, sepertinya ada lapisan kabut tipis yang mengelilingi bilahnya. Udara di sekitarnya tampak terhenti karena rasa dingin yang ekstrim meresap ke seluruh udara. Bahkan tentara Kekaisaran Matahari Bulan yang berada jauh dari pertempuran dapat merasakan penurunan suhu. Murid di Tian tiba-tiba berkontraksi saat pedang naga hitam di tangannya langsung mengarah ke Huo Yuhao. Cahaya pedang ungu kehitaman mengoyak ruang di antara mereka dan meninggalkan lubang menganga saat itu langsung menuju kepala Huo Yuhao. Pedang itu tidak hanya berisi kekuatan kegelapan, tapi juga kekuatan spasial. Kekuatan dewa binatang terletak pada bagaimana dia mampu menggabungkan dan menggabungkan kekuatan tipe gelap dan kekuatan spasialnya. Saat ini, karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan yang dia pinjam dari hutan Great Stardew mulai surut seperti air pasang. Huo Yuhao tidak berusaha menghindari pedang saat dia melambaikan belati di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang datang dari di Tian. Ini adalah kekuatan yang bahkan penatua Xuan tidak dapat memblokirnya secara langsung. Terkesiap kaget terdengar dari belakang Elder Xuan. Yan Shao Zhe, Xian Lin Er dan yang lainnya telah tiba di sisinya. Mereka semua tercengang ketika mendengar Huo Yuhao menantang di Tian. Mereka tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Huo Yuhao. Bisakah dia menantang dewa binatang dengan kekuatan yang dimilikinya? Bertahan! Suara metalik yang terang bergema dari atas langit. Pemandangan tak terduga terbentang di depan mata semua orang. Lubang hitam menganga di langit yang diciptakan oleh di Tian, kini memiliki lapisan cahaya putih di atasnya. Semua energi spasial tiba-tiba diisolasi oleh cahaya putih. Seolah-olah bukaan itu sekarang tertutup rapat dan tidak lagi mampu melepaskan energinya. Huo Yuhao hanya mampu menstabilkan tubuhnya setelah terbang mundur hampir seribu meter. Namun, gerakan mundurnya telah membantunya menyerap sebagian kekuatan yang diberikan di Tian padanya. Di sisi lain, tubuh di Tian kini tertutup lapisan es tebal. Embun beku hanya pecah dan jatuh setelah dia mengguncang tubuhnya dengan kuat dan baru hancur sepenuhnya setelah mendarat di tanah. Ya, Huo Yuhao tidak unggul. Dibandingkan di Tian, kemampuannya dinilai masih relatif belum berkembang. Namun, setiap pengamat yang hadir tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangan. Apa yang baru saja mereka saksikan? Mereka baru saja melihat manusia, yang baru berusia 20 tahun lebih, langsung memblokir serangan di Tian. Di Tian mengerutkan kening saat dia merenungkan interaksi sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesan lebih dalam tentang tabrakan itu selain dia. Meski embun beku di permukaan tubuhnya telah pecah, dia masih bisa merasakan betapa terhambatnya sirkulasi darah dan kekuatan jiwanya. Hal ini disebabkan oleh suhu es yang ekstrim. Dia benar-benar mampu menyegel energi spasialku dan memberikan ultimate aisnya ke tubuhku. Sementara itu, Huo Yuhao merasa tidak enak badan setelah tabrakan. Garis-garis ungu kehitaman berkedip-kedip di tubuhnya. Namun, mereka dengan cepat memudar di bawah cahaya biru giyok yang dilepaskan oleh armor Dewa Perang Es. Tidak ada yang mengetahui kondisinya saat ini karena tubuhnya disembunyikan oleh alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao tiba-tiba menghilang setelah sosoknya menghilang seperti Fata Morgana. Bahkan dewa binatang yang selama ini fokus pada Huo Yuhao hanya bisa merasakan sedikit distorsi di udara sebelum kehilangan targetnya. Ekspresi khawatir mulai terlihat di wajah Ditian. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Pemuda ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ya, dia berhasil. Itu benar. Dia pasti berhasil. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa memblokir seranganku tanpa terlebih dahulu mencapai peringkat ultima T2Uluo. Teknik Komplement Yin Yang Dia sebenarnya mampu membentuk inti jiwa keduanya menggunakan teknik pelengkapi yang dengan tubuh manusia. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Saya harus menghentikan perkembangannya bagaimanapun caranya. Jika tidak, mustahil mengendalikannya di masa depan. Dewa binatang menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat pedang naga hitam di tangannya. Setelah itu, dia menutup matanya. Dia tidak punya niat untuk membunuh Huo Yuhao. Namun, dia harus membawanya pergi hari ini dan memenjarakannya di dalam kekaisaran bintang besar T2U dengan segala cara. Dewa binatang berencana untuk menghancurkan kekuatan yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh Huo Yuhao dan meninggalkan dia dan kekuatan takdir di dalam hutan bintang besar T2U selamanya. Ketika tubuh Huo Yuhao muncul kembali, dia muncul di belakang di Tian. Armor Dewa Perang Es langsung mengeluarkan asap biru giyok cemerlang di belakangnya saat ia melaju dan membawa Huo Yuhao maju hampir 5 km. Huo Yuhao semakin dekat dengan pasukan kekaisaran Sun Moon. Kotoran! Ju Si berseru saat dia memerintahkan, semua area penempatan alat jiwa, bersiaplah! Ya, dia harus memastikan pasukannya siap menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak diragukan lagi mencoba untuk membawa kehancuran apapun yang akan ditimbulkan oleh bentrokannya dengan di Tian ke kemp militer kekaisaran Sun Moon alih-alih kota Srek. Fakta bahwa Huo Yuhao mampu menahan satu pukulan dari di Tian berarti dia cukup dekat dengan level ultimate Do Uluo, bahkan jika dia belum cukup sampai di sana. Jika di Tian, individu terkuat di dunia saat ini, berbenturan dengannya di atas kemp militer kekaisaran Matahari Bulan, hal itu mungkin akan membawa kehancuran besar bagi pasukan dan peralatan mereka. Di Tian sepertinya bertingkah agak aneh. Dia tidak mengejar Huo Yuhao. Sebaliknya, dia hanya memegang pedang naga hitamnya dengan satu tangan dan berdiri di sana seolah-olah dia dibekukan. Namun, Huo Yuhao masih berjalan. Dengan budidayanya, dia hanya perlu berlari beberapa saat untuk menempuh jarak puluhan kilometer. Tak lama kemudian, pasukan kekaisaran Matahari Bulan berada di bawahnya. Gambar virtual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Huo Yuhao saat dia menghilang. Dia hanya meninggalkan cahaya terdistorsi di tempatnya setelah dia menghilang. Dia telah mengeksekusi domain interferensi spiritualnya. Dia ingin memastikan tidak ada orang di bawahnya yang dapat mengetahui lokasi tepatnya. Area penyebaran alat jiwa tidak dapat menyerang saat ini. Mereka hanya bisa menyaksikan alat pengintai jiwa mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan di mana tepatnya dia berada. Saat ini, di Tian tiba-tiba bergerak. Gerakannya sangat sederhana dan elegan saat dia terbang di udara sebelum mengayunkan pedang naga hitamnya dengan kedua tangannya, bukan satu. Pedang raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang ungu kehitaman yang menyilaukan di udara. Namun, cahaya pedang hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Aneh rasanya melihat serangan di Tian menghilang setelah dia terlihat melakukan tebasan habis-habisan di udara. Namun, seluruh langit mulai berubah bentuk dan berputar saat awan tebal berwarna ungu kehitaman yang menggantung di atas tanah di bawahnya mulai menghilang. Matahari muncul kembali dan melanjutkan penyinaran sinar matahari ke daratan di bawahnya. Namun, tidak ada yang bisa merasakan kehangatan sinarnya. Penatua Xuan merasa seolah jantungnya berdetak kencang pada saat itu. Di Tian, yang baru saja menyelesaikan gerakan menebasnya, tampaknya telah kembali ke keadaan tenang dan tenang sebelumnya. Namun, dia berbalik saat dia menatap ke arah kem militer Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao muncul kembali. Namun, kali ini, dia tidak lagi berada di udara, melainkan di tanah. Dia berdiri di dalam kem militer Kekaisaran Matahari Bulan. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah dia merasakan sesuatu. Tangannya memegang belati di tangannya saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Para prajurit di sekitarnya dapat langsung menyadari kehadirannya. Namun, tidak ada yang berani menghadapinya. Faktanya, bahkan para insinyur jiwa di sekitarnya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka dapat menantang seseorang yang baru saja berhasil menahan pukulan di Tian. Suhu udara di sekitar Huo Yuhao langsung turun. Tempat manapun dalam jarak seribu meter darinya kini dipenuhi aura dingin. Seluruh armor Dewa Perang Es yang dia kenakan kini berwarna biru giyok. Belati embun pagi yang ada di tangannya kini memancarkan cahaya yang bersinar. Arus dingin melonjak di dalam kabut es putih. Sesosok perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao. Sosok ini memiliki rambut panjang berwarna emas. Itu mengambang di belakang Huo Yuhao saat itu menunjukkan senyuman di wajahnya. Salah satu pupilnya berwarna hitam, sedangkan yang satu lagi berwarna putih. Huo Yuhao mendengu saat dia tiba-tiba melambaikan belati embun paginya ke atas. Tindakan ini sangat singkat, tetapi mengandung banyak kekuatan. Sementara itu, perintah Juzi disebarluaskan ke seluruh pasukannya. Semua area penyebaran alat jiwa dan alat jiwa pertahanan yang terkait, aktifkan dengan kekuatan penuh. Jangan menahan diri. Kekaisaran Matahari Bulan beruntung memiliki insinyur jiwa yang siap untuk menyiapkan area penempatan alat jiwa mereka. Semua alat jiwa defensif dan ofensif yang terkait sudah terisi dan siap digunakan. Perintah Juzi dapat dilaksanakan segera setelah disiarkan dan dikomunikasikan melalui alat jiwa penguat suara dan alat jiwa komunikasi. Beberapa penghalang cahaya dengan cepat terbentuk di atas kemp militer saat mereka menyelimuti sejumlah besar ruang di bawahnya. Saat ini, retakan yang tidak mencolok tiba-tiba terbentuk di depan Huo Yuhao. Setelah itu, cahaya ungu berkedip dari dalamnya. Huo Yuhao memindahkan belati embun paginya dan berhasil memblokir pukulan dari cahaya ungu. Bertahan! Suara metalik yang terang bergema di udara. Tubuh Huo Yuhao bergetar hebat, seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Energi destruktif dalam jumlah besar menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat itu, dua inti jiwa pelengkapi yang sepertinya telah berhenti bekerja. Faktanya, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak mampu berpikir. Hmm? Belati embun pagi mengeluarkan suara dengungan yang terang saat bilahnya mulai bergetar. Faktanya, ia gemetar begitu cepat hingga terlihat seperti memiliki banyak bilah. Beberapa pusaran air biru tua mulai terbentuk di armor Dewa Perang Es. Tanah di bawah Huo Yuhao mulai bergetar ketika pusaran air mulai jatuh ke tanah dari baju besi Huo Yuhao. Setelah mendarat di tanah, pusaran air itu mulai mengembang dengan pesat. Pada saat yang sama, Huo Yuhao merasa seolah-olah segala sesuatu di dalam dirinya telah berhenti. Setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang disalurkan ke dalam tubuhnya oleh pedang naga hitam yang merobek semua yang ada di dalam dirinya. Sensasi ini terasa mengerikan. Faktanya, hal itu sangat menakutkan. Dua sosok mulai muncul di belakangnya. Kedua sosok itu terlihat sangat mirip dengan yang terbentuk di belakang Ditian sebelumnya. Mereka juga matahari dan bulan. Namun, meskipun Ditian memiliki matahari hitam dan bulan ungu, matahari Huo Yuhao berwarna keemasan dan bulannya berwarna biru cemerlang. Setelah mereka muncul, energi mistis mulai muncul di tubuhnya. Energi ini seperti lem kuat yang menyatukan kembali bagian tubuhnya yang terkoyak akibat serangan Ditian. Ditian mengamati semua ini dari jauh. Sebelumnya, dia hanya menduga bahwa Huo Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik komplement yinyang. Sekarang, dia yakin Huo Yuhao berhasil melakukannya. Penampakan mistis matahari dan bulan adalah ciri khas teknik pelengkapi yinyang. Dia sebenarnya telah berhasil mengolah inti jiwa keduanya menggunakan teknik komplement yinyang. Dia telah berhasil mencapai suatu prestasi yang belum pernah dilakukan manusia. Bahkan Ditian mulai takut dengan potensi yang ditunjukkan Huo Yuhao. Pemuda ini tumbuh terlalu cepat. Meskipun Ditian tidak percaya Huo Yuhao dapat membentuk inti jiwa ketiganya untuk menjadi ultimate do uluo, dia masih sedikit waspada dengan kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan. Ditian percaya bahwa dia tidak boleh diberi ruang dan waktu untuk menjadi lebih kuat. Tepat ketika Ditian memikirkan tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya, perubahan mengerikan sedang terjadi di kamp militer Kekaisaran Matahari Bulan. Pusaran air kecil yang mendarat di tanah dari tubuh Huo Yuhao telah berubah menjadi badai besar yang menyapu tanah di bawahnya dan menghancurkan apapun yang menghalanginya. Badai ini semuanya berwarna biru tua. Tepatnya, warnanya merupakan kombinasi hitam dan biru. Mereka mengandung energi tipe gelap ultimate ice milik Huo Yuhao dan Ditian. Ini pada dasarnya adalah badai es dan kegelapan. Bentrokan Huo Yuhao dan Ditian telah menimbulkan kehancuran yang mengerikan di sekitar mereka. Tenda yang berada dalam jarak seribu meter dari Huo Yuhao semuanya berubah warna menjadi biru tua sebelum hancur menjadi bubuk. Tidak ada satupun di dalam diri mereka yang terhindar dari nasib serupa. Kemp militer Kekaisaran Matahari Bulan sebenarnya dirancang dengan beberapa pertimbangan. Setiap kamp mengelilingi satu area penyebaran alat jiwa. Area penyebaran alat jiwa kemudian akan dapat mengaktifkan alat jiwa pertahanan yang terkait untuk melindungi kamp ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Ketika beberapa badai biru tua mulai meluas, badai tersebut sudah hampir menyentuh penghalang pertahanan yang terkait. Empat penghalang pertahanan terdekat berubah menjadi biru tua dalam beberapa detik. Meskipun mereka tidak langsung hancur seperti tenda, penghalang pertahanan yang terkait mulai menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Setiap insinyur jiwa di area penyebaran alat jiwa ini dengan panik mencoba menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam berbagai alat jiwa mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup jika membiarkan badai biru tua menyapu area penyebaran jiwa. Huo Yuhao berhenti selama lebih dari 10 detik sebelum dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Meski tubuhnya sedikit gemetar, dia masih bisa berdiri dan menstabilkan dirinya dengan segera. Ketika dia melihat ke arah di Tian di langit lagi, matanya mencerminkan ketakutan di hatinya. Setelah terobosan baru-baru ini, ia kini memiliki inti jiwa keduanya. Dia bisa merasakan dari kekuatan jiwanya sendiri bahwa dia pastinya lebih kuat dari seseorang yang baru saja menjadi Tito Uldo Uluo. Dia yakin dia berada di antara peringkat 92 dan 93. Selain itu, kekuatan jiwanya telah mengalami perubahan transformatif karena inti jiwa keduanya terbentuk dari teknik pelengkapi inyang. Setiap helai kekuatan jiwa telah dikompresi dan es tertinggi serta kekuatan spiritualnya kini menyatu dengan sempurna. Jiwa bela dirinya tidak lagi bersifat individual dan dapat menyatu dengan sempurna tanpa kendali yang disengaja. Huo Yuhao percaya kekuatannya sekarang melebihi kekuatan dari transcendent Tito Uluo normal. Pada saat yang sama, seseorang harus mengingat armor Dewa Perang Es di tubuhnya. Dorongan yang diberikan kepadanya oleh alat jiwa berbentuk manusia terkuat di dunia sangatlah besar. Setelah terobosan ini, ia akhirnya dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan armor Dewa Perang Es, serta beberapa kemampuan belati embun pagi. Inilah alasan mengapa dia yakin bisa menantang di Tian. Namun, hanya setelah bentrok langsung dengan di Tian, Huo Yuhao sepenuhnya memahami mengapa di Tian disebut sebagai individu terkuat di dunia. Kekuatan dan kemampuannya masih jauh di atas ekspektasinya. Pukulan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat Huo Yuhao menyadari betapa dia telah meremehkan kekuatan di Tian. Jika di Tian menindaklanjuti serangan itu dan mengejarnya, Huo Yuhao pasti sudah mati sekarang. Tentu saja, penatuasuan yang mengawasi dengan waspada di sampingnya tidak akan pernah membiarkan di Tian mengambil tindakan terhadap Huo Yuhao. Namun, ini cukup untuk menunjukkan kesenjangan besar antara kemampuannya dan di Tian. Dia seharusnya bangga atas prestasinya dalam memblokir serangan di Tian di usianya yang masih muda saat ini. Namun, menurut Huo Yuhao, itu masih belum cukup. Itu masih jauh dari apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri. Huo Yuhao terus menatap di Tian sambil terengah-engah. Dia perlahan mengangkat belati embun pagi di tangannya sambil menyalurkan kekuatan jiwa di tubuhnya ke belati secara terus-menerus. Setelah itu, dia mengedarkan kekuatan jiwa yang sama kembali ke tubuhnya saat setiap energi unsur dingin diserap ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak mendapat bantuan dari rohnya, belati embun pagi mampu menebusnya. Hanya setelah dia benar-benar merasakan kekuatannya, Huo Yuhao akhirnya tahu betapa kuatnya belati itu. Jika dia tidak memiliki belati embun pagi dan armor Dewa Perang S yang bersama-sama telah menyadakan hampir 70% serangan di Tian, dia akan mati saat itu juga. Bagaimana Huo Yuhao bisa menerima pukulan menakutkan di Tian yang dipenuhi kegelapan dan energi spasial, sendirian? Ledakan Ledakan Dua penghalang pertahanan yang terhubung hancur pada saat bersamaan. Setelah itu, semua yang ada di area penyebaran alat jiwa diselimuti oleh badai biru tua. Penting untuk dicatat bahwa ada 50.000 tentara di setiap wilayah penempatan alat jiwa. Selain itu, ada beberapa alat jiwa dan insinyur jiwa yang berharga di dalamnya juga. Namun, penghalang jiwa pelindung mereka yang lain berhasil menahan badai ketika badai biru tua yang tersisa perlahan memudar. Huo Yuhao bingung mengapa di Tian tidak terus menyerangnya. Tiba-tiba, kekuatan mistis tiba-tiba muncul di dalam kemp militer Kekaisaran Matahari Bulan. Itu adalah lampu merah tua yang sangat tipis, namun sangat panjang. Tiba-tiba muncul setelah dua area penyebaran alat jiwa dihancurkan. Setelah muncul di udara, ia berhenti tepat di atas area penyebaran alat dua jiwa. Setelah itu, roh-roh pembalas dendam yang tak terhitung jumlahnya yang marah dan sangat ketakutan mulai tertarik dengan cepat ke lampu merah gelap. Cahaya merah tua itu meluas dengan kecepatan luar biasa sebelum membentuk tombak panjang di udara. Hah. Di Tian sedikit terkejut saat dia menatap tombak merah tua itu dengan waspada. Huo Yuhao juga melihat tombak panjang itu. Dia secara alami dapat merasakan bahwa itu ditujukan pada di Tian dengan kemampuan deteksi spiritualnya yang superior. Pada saat yang sama, Zhu Xi, yang bersembunyi di area inti kem, memerintahkan dengan dingin, legion insinyur jiwa Phoenix Api, bersiaplah. Api. Pusatkan daya tembakmu pada di Tian. Garis-garis cahaya mulai muncul dari kemp militer Kekaisaran Matahari Bulan saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah paling murni yang melonjak menuju di Tian yang melayang di udara. Reaksi dari Kekaisaran Matahari Bulan mengejutkan para penggarap kuat dari Akademi Shrek. Mereka tidak akan pernah menyangka legion insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang di Tian. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian sendiri? Kecuali Kekaisaran Matahari Bulan mampu menyadari perlunya manusia bersatu melawan monster jiwa? Itu tidak mungkin. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Tentu saja itu tidak mungkin. Sejak awal, Ju Si berusaha membuat Song Li Wu menyerang di Tian. Sekarang, dia juga memerintahkan pasukan insinyur jiwa untuk menyerang di Tian. Hanya ada satu alasan atas keputusannya. Dia ingin membantu Huo Yu Hao. Ju Si tidak pernah berencana menyerang Akademi Shrek. Setelah Huo Yu Hao mengembalikan putranya, balas dendam bukan lagi hal terpenting di dunia ini. Di matanya, hal terpenting baginya adalah dua pria dalam hidupnya. Salah satunya adalah Su Yun Han, sedangkan yang lainnya secara alami. Oleh karena itu, Ju Si sudah mengambil keputusan saat Huo Yu Hao tiba-tiba muncul di medan perang. Dia awalnya tidak berencana untuk bergerak. Bagaimanapun, yang terbaik adalah di Tian dan gereja roh kudus terlibat dalam pertempuran yang saling tidak menguntungkan. Namun, dia tidak peduli lagi setelah melihat bagaimana di Tian menebaskan pedangnya ke arah Huo Yu Hao. Ketika dia melihat itu, dia merasa jantungnya hampir berhenti. Sensasi itu sungguh tak tertahankan. Karena itu, dia tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk menyerang di Tian. Dia tidak bisa membiarkan di Tian menyerang Huo Yu Hao lagi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang dapat memahami maksud sebenarnya. Bahkan Huo Yu Hao, yang terlibat dalam keseluruhan kisah ini, tidak tahu mengapa dia mengambil keputusan ini. Lagi pula, tidak ada yang mengira Komandan Kekaisaran Matahari Bulan akan mengambil keputusan berdasarkan perasaannya terhadap seorang pria lajang. Selain itu, perintah Ju Si telah diberikan pada saat yang sangat tepat. Dia mengeluarkan perintah tepat ketika Zheong Li Wu pertama kali bergerak. Ini sepertinya lebih merupakan upaya gabungan dengan gereja roh kudus daripada keputusan yang egois. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menentang keputusannya. Alasan mengapa di Tian tidak terus menyerang Huo Yu Hao adalah karena penatua Xuan mengawasi dengan waspada di sampingnya. Selain itu, dia sedikit tersesat saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Huo Yu Hao. Meskipun dia sadar bahwa dia tidak boleh membunuhnya, dia juga sadar bahwa menangkapnya akan sangat menantang. Kehadiran para master jiwa yang kuat dari Akademi Shrek pasti akan mempersulitnya. Selain itu, Huo Yu Hao telah memperoleh inti jiwa keduanya menggunakan teknik pelengkapi In-Yang. Jika dia tidak bisa melakukan perlawanan, dia pasti bisa melarikan diri dengan sukses. Di Tian tidak percaya diri untuk menculik Huo Yu Hao ketika dia juga melawan para penggarap kuat dari Akademi Shrek dan Penatua Xuan, Ultima Tedo Uluo. Tepat ketika dia ragu-ragu, serangan dari alat jiwa kekaisaran matahari bulan mencapai dia. Di Tian mendengus dingin sambil melambaikan tangannya yang besar di depannya. Seketika, cahaya hitam terbentuk di hadapannya. Cahaya hitam itu seperti sisik naga yang melebar dengan ujung runcing. Itu melayang di depan di Tian ketika mencoba untuk memblokir serangan alat jiwa ofensif terkait yang datang ke arahnya. Namun, itu hanya mampu memblokir alat jiwa untuk sesaat. Skala hitam pekat itu sepertinya berhenti sejenak saat ekspresi terkejut muncul di wajah di Tian yang biasanya tenang. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Lebih dari 10 seberkas cahaya menembus skala hitam dan merobek kekosongan di belakangnya hingga hancur. Di Tian muncul kembali beberapa ratus meter dari tempatnya berada. Ekspresi frustrasinya telah menggantikan ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia ini bisa menjadi begitu kuat. Kekuatan serangan manusia telah melampaui ekspektasinya. Apa sebenarnya kekuatan itu? Total energi yang tersimpan dalam serangan itu sudah melebihi kekuatan yang dimilikinya. Itu terlalu menakutkan baginya. Mungkinkah manusia atau sekelompok master jiwa secara kolektif menghasilkan kekuatan seperti itu? Dulu ketika dia meluncurkan gelombang binatang buas melawan kota srek, di Tian telah menyaksikan kemampuan destruktif dari alat jiwa. Meskipun saat itu dia sudah waspada, alat-alat jiwa itu tidak sekuat yang dia saksikan sekarang. Namun, sekarang sudah sangat berbeda. Alat jiwa ini jelas mampu mengancamnya. Ini adalah prospek yang menakutkan untuk dia pahami. Keberadaan senjata semacam itu berarti hutan Great Star Do U bisa berada dalam bahaya kapan saja. Sinar dari alat jiwa ofensif yang terkait tidak hilang setelah menembus skala hitam di Tian. Sebaliknya, mereka menyapu secara horizontal saat mencoba mengejarnya. Ini adalah kesempatan yang pasti akan dimanfaatkan oleh Huo Yu Hao. Tentu saja, dia tidak berniat menyerang di Tian. Dia akan melarikan diri. Dalam sekejap, dia menyembunyikan dirinya di udara saat dia keluar dari jangkauan kemp militer Kekaisaran Matahari Bulan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi orang-orang dari Akademi Shrek. Melalui kemampuan berbagi deteksi spiritualnya, dia mampu mengarahkan semua orang kembali ke Kota Shrek. Huo Yu Hao sudah sangat puas telah menghancurkan dua area penempatan alat jiwa dengan bantuan di Tian. Jumlah ini secara efektif setara dengan sepersepuluh dari seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu, baguslah di Tian sekarang melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Pertempuran seperti itu lebih baik dilihat dari jauh. Kemampuan destruktif dari alat jiwa ofensif yang terkait sungguh luar biasa. Di Tian mungkin baik-baik saja jika dia hanya dipukul sekali. Namun, jika semuanya mendarat di tubuhnya, bahkan dia mungkin tidak bisa menerimanya. Di Tian berkedip-kedip di langit saat dia menggunakan penguasaannya atas kekuatan spasial untuk menghindari serangan alat jiwa ofensif yang terkait ini. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya. Manusia-manusia tercelah ini. Beraninya mereka mencoba menyerangku. Mereka harus membayar harga atas keberanian mereka. Saat ini, teriakan memekakan telinga tiba-tiba bergema di langit. Lampu merah gelap berkedip-kedip di udara. Saat lampu merah tua menghilang, langit tiba-tiba berubah menjadi merah. Sekarang menyerupai lautan darah ketika awan merah melonjak di langit. Di Tian segera mencoba melangkah ke ruang di depannya yang telah dia buka. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah disegel. Dia sebenarnya tidak dapat menembus penghalang spasial ini untuk bergerak bebas. Pada saat singkat inilah alat jiwa ofensif yang terkait mulai menyapu ke arahnya lagi. Di Tian pada akhirnya adalah di Tian. Meski terkejut, dia mampu bereaksi tepat waktu. Dia mengayunkan pedang naga hitam di tangannya secara horizontal saat dia merobek ruang di sebelahnya. Ini cukup untuk menyerap lebih dari 2 per 3 alat jiwa ofensif yang terkait, sementara 1 per 3 sisanya mendarat di tubuhnya. Matahari hitam dan bulan ungu tiba-tiba muncul di belakangnya lagi saat tubuh di Tian berhenti di udara. Setelah beberapa alat jiwa ofensif yang terkait menyapu tubuhnya, aura yang dipancarkan tubuhnya langsung menjadi sangat kuat saat matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Tampak jelas bahwa dewa binatang sedang marah. Namun, pada saat ini, kilatan merah tua tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa peringatan apapun saat itu menembus tepat ke dadanya. Itu adalah tombak yang tampak jahat, panjang, dan berwarna merah darah. Warnanya sangat merah sehingga seolah-olah darah segar akan menetes dari ujungnya. Yang paling menakutkan adalah bagaimana di Tian tiba-tiba dikelilingi oleh lautan darah yang membuatnya tidak bisa bergerak sebelum tombak itu muncul. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan tombak itu. Ini pasti benda yang menutup ruang di sekitarku. Di Tian segera memahaminya pada saat pertama. Namun, tombak merah ini membuatnya lengah. Pada saat yang sama, di Tian sibuk mencoba menangani serangan dari alat jiwa ofensif yang terkait. Dalam keadaan seperti itu, tombak merah panjang itu mampu menembus dadanya. Tubuh di Tian lebih tangguh daripada logam langka manapun yang diketahui. Oleh karena itu, setelah dia ditusuk, di Tian mengeluarkan teriakan nyaring saat dia menyapu pedang naga hitamnya secara horizontal di depannya. Suara gerinda yang menyakitkan terdengar saat tombak merah itu diiris menjadi dua. Namun, ujung tombak tiba-tiba menusuk tubuh di Tian. Raungan dendam yang tak terhitung jumlahnya terdengar bergema di langit. Lautan darah juga berusaha keras untuk memakan di Tian. Pada saat ini, alat jiwa ofensif yang terhubung akhirnya menghentikan serangan mereka. Serangan sekuat itu seringkali tidak mampu dilakukan secara berkelanjutan. Jika tidak, alat jiwa akan menjadi terlalu panas dan akhirnya rusak. Namun, mereka sudah memainkan perannya. Tombak merah adalah senjata asli yang bisa melukai dewa binatang. Tubuh di Tian gemetar di udara saat dia dengan marah menebaskan pedang naga hitamnya ke bawah ke arah kamp militer Kekaisaran Matahari Bulan. Lautan darah terkoyak paksa saat auman naga bergema di langit. Penghalang pelindung pertahanan yang terkait dari area penyebaran jiwa di dalam kamp militer Kekaisaran Matahari Bulan segera retak. Seberkas cahaya pedang ungu kehitaman menyala dan menuju ke salah satu tenda. Kilatan cahaya berwarna darah muncul dari tenda seketika saat itu melawan cahaya pedang yang turun ke atasnya. Empat dari dua belas master jiwa jahat yang sedang duduk dengan kaki bersilang di dalam tenda memuntahkan setegup darah pada saat yang bersamaan. Wajah Zhongliu juga menjadi pucat. Raungan di Tian terdengar dari jarak 50 km. Dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya sebelum menebaskannya ke lautan darah. Retakan lain terbentuk di langit dan dia merayap ke dalamnya meskipun mengetahui bagaimana ruang di sekitarnya telah disegel. Meskipun demikian, dia menghilang ke dalam celah. Lautan darah terus beriak dengan gana saat beredar di udara untuk mencari di Tian. Namun, akhirnya hancur setelah gagal menemukan sasarannya. Ekspresi tidak puas terbentuk di wajah Zhongliu. Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti ini? Meski begitu, dia telah tertusuk tombak merah dan kini harus terluka parah. Ikuti saya ke hutan Great Stardou. Saat dia berbicara, dia dengan cepat bangkit dari tempatnya saat dia memimpin sekelompok master jiwa jahat untuk mengejar di Tian ke hutan Great Stardou. Dengan kemampuan kelompok mereka, bahkan jika kedua belas dari mereka bersatu, kecil kemungkinannya mereka dapat menyakiti di Tian. Namun, mereka tidak hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang sebelumnya. Mereka telah meminjam balas dendam dari puluhan ribu roh pembalas dendam. Zhongliu telah membakar roh-roh ini ke dalam tombak merah yang menusuk di Tian. Ia mampu menutup semua ruang di sekelilingnya dalam sekejap dan memberikan pukulan berat padanya. Meskipun tombak itu tidak mampu menembus tubuh di Tian sepenuhnya, sebagian darinya telah berhasil menembus tubuhnya dan melepaskan balas dendam yang menakutkan ke dalam dirinya. Pembalasan yang menakutkan akan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya sampai dia benar-benar termakan olehnya. Inilah sebabnya Zhongliu sangat ingin memburunya. Jika mereka benar-benar mampu menjatuhkan di Tian, gereja roh kudus akan benar-benar tak terbendung. Dia kemudian akan mengambil alih di Tian sebagai individu terkuat di dunia. Setelah menyaksikan adegan ini, Huo Yuhao, Penatua Shuan, dan yang lainnya akhirnya bisa menghela nafas lega. Dewa binatang akhirnya pergi. Dia mungkin tidak akan mengancam Huo Yuhao untuk saat ini. Baru setelah Huo Yuhao mengangkat pelindung armor Dewa Perang Esnya, Penatua Shuan melihat betapa pucat wajahnya. Wah! Huo Yuhao memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia hanya mampu untuk tidak jatuh dengan bantuan Elder Shuan. Mari kita bicara setelah kita kembali. Penatua Shuan mendukung Huo Yuhao dengan lengannya saat dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan membawa keduanya kembali ke kota Srek. Yan Shaozi dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Pertempuran yang baru saja terjadi memiliki banyak sekali pertarungan yang sengit. Pada saat yang sama, hal itu memungkinkan mereka untuk menyaksikan kemampuan menakutkan Kekaisaran Matahari Bulan. Bahkan Ditian tidak bisa menguasai alat jiwa ofensif yang terkait dengan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan mendapat dukungan dari Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus bahkan mampu melukai dewa binatang dan memaksanya mundur. Orang-orang dari Akademi Srek bahkan belum punya waktu untuk merayakan kesuksesan Huo Yuhao sebelum mereka sekali lagi diliputi oleh Wahyu yang melemahkan semangat itu. Penatua Shuan langsung membawa Huo Yuhao kembali ke pavilion Dewa Laut. Ketika mereka sampai di hadapan pohon emas, Huo Yuhao berlutut di depannya dan berdoa seperti sebelumnya. Guru, terima kasih telah membantu saya. Saya akhirnya membuat terobosan dan menyelesaikan inti jiwa kedua saya. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan Kota Srek dan menghentikan Kekaisaran Matahari Bulan menghancurkan Akademi kami. Penatua Shuan yang berdiri di samping Huo Yuhao berbalik dan menyembunyikan wajahnya darinya. Dia secara alami tahu bahwa Penatua Emu tidak akan dapat mendengar suara Huo Yuhao lagi. Namun, bagaimana dia bisa tega mengatakan yang sebenarnya? Setelah memberi penghormatan kepada pohon emas, Huo Yuhao berdiri dan kembali ke pavilion Dewa Laut bersama Penatua Shuan. Apa kabarmu? Penatua Shuan bertanya. Meskipun keduanya memiliki dua inti jiwa, metode budidaya Huo Yuhao sama sekali berbeda dari miliknya. Bahkan Penatua Shuan tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat kondisi tubuhnya. Huo Yuhao berkata, saya baik-baik saja. Tubuhku hanya sedikit terguncang setelah menerima pukulan dari Dewa Binatang. Namun, kemampuan regeneratif tubuhku nampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Penatua Shuan mengangguk dan berkata, bagus sekali. Bagaimanapun, selamat. Anda sekarang akhirnya memiliki inti jiwa kedua Anda. Dan itu adalah inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkapi inyang. Saya yakin Anda akan mampu melampaui saya dalam waktu singkat dan menjadi guru jiwa nomor satu di akademi kami. Bahkan, Anda mungkin memiliki kemampuan untuk menantang Dewa Binatang. Ditian pasti datang untuk mencari masalah setelah merasakan bahwa Anda akan membuat terobosan. Untungnya, kami berhasil mengatasi serangannya. Faktanya, saya yakin Ditian mungkin juga berada dalam situasi sulit saat ini. Baru saja, saya melihat sekelompok master jiwa jahat menuju ke arah hutan Great Stardew. Ditian pasti menderita luka serius, dan sekarang mereka akan memburunya. Senyuman licik terbentuk di wajah Huo Yuhao saat dia berkata, para master jiwa jahat itu tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka pasti sudah gila bahkan berpikir untuk berburu Dewa Binatang. Penatua Xuan mengangguk setuju. Hutan Great Stardew tidak hanya memiliki Ditian. Itu juga menampung Emerald Xuan, Bear Lord, Myriad Demon King, dan banyak makhluk jiwa kuat lainnya. Para penguasa jiwa jahat itu mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa Emerald Xuan dan yang lainnya tidak dapat bertahan melawan para master jiwa jahat itu. Kekuatan dan kekuatan kolektif yang dapat mereka peroleh sangatlah besar. Mereka pasti telah menyerap jiwa para prajurit yang terbunuh oleh limpahan yang dilepaskan oleh pertempuranku dengan Ditian. Itu sebabnya mereka bisa menyakiti Ditian. Dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, mereka akan setara dengan beberapa Do Uluo Transenden. Namun, mereka mungkin melebih-lebihkan tingkat luka yang diderita oleh Dewa Binatang. Oh, penatua Xuan terkejut dengan kata-kata Huo Yuhao. Apakah ini tidak cukup serius? Saya pikir serangannya sudah cukup kuat. Huo Yuhao menjawab, ya, itu sangat kuat. Isinya adalah balas dendam dari puluhan ribu roh pembalas dendam dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa Ditian juga memiliki inti jiwa ekwilibrium yinyang. Dengan inti jiwa ini, akan sangat sulit baginya untuk mengalami luka berat. Cepat, beritahu saya apa yang istimewa dari inti jiwa ekwilibrium yinyang Anda, tetua Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menjelaskan, setelah inti jiwa ekwilibrium yinyang terbentuk, kekuatan kedua inti jiwa akan menyatu satu sama lain. Jika aku mengatakannya dengan cara lain, kekuatan-kekuatan itu akan ditata ulang, dimurnikan, dan dipadatkan setelah bertabrakan satu sama lain. Hal ini memungkinkan kekuatan jiwaku memiliki kekuatan spiritual dan karakteristik ultimate ice. Di saat yang sama, kekuatan jiwa baru juga akan berbentuk pusaran air. Kekuatan jiwa berbentuk pusaran air ini jelas merupakan hasil perpaduan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya. Ia memiliki kemampuan yang sangat merusak. Pada saat yang sama, ia juga mampu memampatkan kekuatan jiwaku ke kondisi sekompak mungkin. Saya bisa merasakan bagaimana total volume kekuatan jiwa saya meningkat hingga tiga kali lipat dari jumlah aslinya setelah saya melakukan terobosan. Selain itu, kekuatan jiwa baru yang dihasilkan oleh teknik komplement yin yang sangat tahan terhadap energi atau kekuatan eksternal apapun. Meskipun pembalasan dari tombak itu sangat kuat, Saya percaya kekuatan jiwa keseimbangan yin yang ditian, yang harus dia kembangkan selama bertahun-tahun, pasti akan mampu membubarkan balas dendam tersebut. Selain itu, tubuhnya bertipe gelap. Meskipun dia pasti terluka, lukanya seharusnya tidak seserius yang dibayangkan oleh para master jiwa jahat. Para master jiwa jahat itu benar-benar tidak bijaksana untuk menyusup ke hutan Great Star Dou dan menantang dewa binatang di kampung halamannya. Setelah mendengar penjelasan Huo Yu Hao, penatua Xuan menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya tidak mudah bagi master jiwa manapun untuk melawan dewa binatang, apalagi dengan kekuatan yang dimilikinya. Meskipun status para insinyur jiwa telah meningkat, pada kenyataannya, mereka tampaknya melampaui para master jiwa dalam hal prestise. Saat alat jiwa terus menjadi lebih maju, individu yang paling kuat masih tetap berada di puncak piramida. Misalnya, dewa binatang pasti bisa melarikan diri tidak peduli berapa banyak insinyur jiwa yang dikirim untuk mengejarnya. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan jika dia berusaha sekuat tenaga dan menyerang, dia pasti akan lebih menakutkan daripada legion insinyur jiwa manapun. Saat dia memikirkan tentang legion insinyur jiwa, Huo Yu Hao tiba-tiba teringat interaksi singkatnya dengan legion insinyur jiwa Kekaisaran Sanmun. Itu benar-benar kekuatan yang tidak bisa diganggu. Jika mereka berhadapan langsung dengan dewa binatang, siapa yang tahu kalau mereka benar-benar bisa membunuhnya? Huo Yu Hao tahu bahwa dia pada akhirnya harus menghadapi legion insinyur jiwa paling kuat di dunia di masa depan ketika mereka bentrok langsung dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Penatua Shuan berkata, Yu Hao, kamu sudah cukup berkata. Pergi dan obati lukamu. Aku akan terus mengawasimu. Anda harus mengkonsolidasikan kekuatan Anda sekarang setelah Anda membuat terobosan. Akan sangat bagus jika Wu Tong ada. Siapa tahu? Kalian berdua mungkin bisa melawan di Tian jika kalian berdua terhubung bersama. Huo Yu Hao mengungkapkan senyuman canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Saya khawatir sekarang mungkin ada masalah dengan fusi jiwa bela diri saya dengan Wu Tong setelah terobosan saya. Kekuatan jiwaku telah berubah secara mendasar dan mungkin tidak dapat menyatu dengan kekuatan jiwanya lagi. Namun, saya pikir keterampilan fusi jiwa bela diri kita masih bisa digunakan. Jika dia ada, saya pikir kita berdua harus bisa membela diri. Kemana perginya bocah cilik ini? Mengapa Wu Tong tidak bersamamu di saat yang begitu penting? Penatua Xuan bertanya. Huo Yu Hao menjawab, Elder Xuan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya telah menyuruhnya pergi ke kekaisaran Dou Ling dan membujuk orang-orang di sana untuk tidak mengirim pasukan mereka ke kota Srek. Penatua Xuan tampaknya tidak terkejut dengan apa yang diungkapkan Huo Yu Hao. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, Yu Hao, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika semua orang mengetahui apa yang telah kamu lakukan? Huo Yu Hao menundukkan kepalanya dan berkata, sangat jelas bahwa ini adalah jebakan. Saya benar-benar tidak ingin mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Pada saat yang sama, saya tahu tindakan saya tidak akan mampu mengubah hasil. Kekaisaran Dou Ling dan Kekaisaran Bintang Luo tidak akan bisa melewatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kami dan mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, jika mereka benar-benar datang dan membantu kita, aku khawatir. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, meskipun Wu Tong cukup emosional beberapa hari yang lalu, saya tahu bahwa apa yang dia sarankan kemungkinan besar benar. Namun, Anda harus memahami bahwa tidak peduli seberapa besar kemungkinan usulannya, akademi tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Ini karena kita tidak boleh gagal. Oleh karena itu, ketika momen seperti itu tiba, kami tidak punya pilihan selain memprioritaskan kelangsungan akademi kami. Meskipun kami dapat menimbulkan beberapa kerusakan pada Kekaisaran Matahari Bulan Berkat Usaha Anda, pada saat yang sama, kami melihat sekilas betapa kuatnya pasukan mereka. Bahkan Ditian tidak punya pilihan selain menghindari serangan langsung dari beberapa serangan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, kami mungkin juga tidak akan mampu menahan serangan mereka. Jika kita benar-benar bertarung secara langsung, menurutmu seberapa besar peluang kita untuk mengalahkan mereka? Huo Yuhao mengangguk. Saya memahami dilema Anda. Oleh karena itu, saya hanya bisa melakukan apa yang saya bisa untuk memperbaiki situasi. Setelah itu, saya berkultivasi secara tertutup dan berusaha membuat terobosan dengan harapan mengancam Kekaisaran Matahari Bulan dengan kemampuan baru saya. Penatua Shuan, setelah saya pulih, saya berharap untuk berkunjung ke kem militer Kekaisaran Matahari Bulan. Mata elder Shuan melebar sedikit sebelum dia menjawab, Tentu, silakan. Faktanya, ini saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Dia tidak repot-repot menanyakan apa yang akan dilakukan Huo Yuhao di kemampuan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Tong sebelumnya, dia secara kasar dapat menebak bahwa Huo Yuhao dan permaisuri dewa perang memiliki hubungan yang aneh. Sekarang para master jiwa jahat telah menuju ke hutan Great Star Dou. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menemukannya. Penatua Shuan secara pribadi mengirim Huo Yuhao ke kamarnya di pavilion Dewa Laut sebelum memerintahkan orang-orangnya untuk pergi ke sekte Tang dan memberitahu orang-orang di sana bahwa Huo Yuhao baik-baik saja. Setelah menyilangkan kaki dan duduk tegak, pikiran Huo Yuhao kembali ke keadaan tenang. Setelah itu, dia mulai menceritakan tabrakannya dengan Ditian. Pukulan dari Ditian pasti mendekati kekuatan penuhnya. Meskipun kekuatan tipe gelapnya tidak terlalu menakutkan, kekuatan itu menjadi tak terkalahkan setelah digabungkan dengan kekuatan spasialnya. Inti jiwa ekwilibrium yin yang ditubuhnya mulai berputar ketika pusaran kecil kekuatan jiwa mulai beredar di dalam lorongnya, melepaskan sensasi mistis. Meskipun Huo Yuhao menderita beberapa luka gegar otak, luka itu tidak terlalu serius karena armor Dewa Perang Es miliknya. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyerap energi dari pil naga. Hal ini memberikan kekuatan dan ketahanan tubuhnya yang melampaui manusia manapun. Kekuatan jiwa yang diresapi dengan kekuatan spiritualnya dan es tertinggi beredar di sepanjang jalur yang ditentukan oleh teknik surga misterius di bawah kendalinya. Setelah beberapa kali peredaran, luka di tubuhnya lenyap. Meskipun sangat sulit menggunakan teknik pelengkapi yang untuk mengembangkan inti jiwa kedua, teknik ini menjanjikan banyak manfaat luar biasa setelah selesai. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat secara akurat mengukur berapa banyak kekuatan jiwa yang bisa dia kendalikan sekarang. Namun, dia yakin bahwa dia harus mampu menghadapi kultifator kuat seperti Yan Shao Seh satu lawan satu bahkan jika dia tidak membawa tanggutong bersamanya. Memiliki inti jiwa kedua yang terbentuk dari teknik pelengkapi yang memberinya kemampuan regeneratif yang jauh melampaui Titoul Douluo atau Transenden Douluo yang keduanya hanya memiliki satu inti jiwa. Dia memiliki keunggulan besar dibandingkan mereka dalam hal kekuatan dan fleksibilitas kekuatan jiwanya, serta dualitas kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa di Tian juga memiliki dua karakteristik. Namun, dualitasnya merupakan perpaduan antara kekuatan tipe gelap dan kekuatan spasialnya. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan spasial bukanlah miliknya. Sebaliknya, dia menghabiskan ratusan ribu tahun mengumpulkan dan bereksperimen untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial yang mengelilinginya. Setelah itu, dia mengintegrasikan pemahaman tentang kekuatan spasial ini ke dalam kekuatan tipe gelap miliknya dan menggunakan kekuatan spasialnya untuk menggantikan kekuatan spiritualnya yang relatif lemah. Oleh karena itu, kekuatan jiwa di Tian sebenarnya mengandung tiga jenis kekuatan berbeda. Namun, kekuatan spiritualnya relatif lebih lemah dibandingkan yang lain. Huo Yuhao tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Memperoleh inti jiwa keduanya setara dengan membuka pintu kemungkinan baru. Ada banyak hal yang bisa dia jelajahi dan nantikan. Meskipun dia sudah mulai memahami cara menggunakan armor Dewa Perang Es miliknya, dia hanya bersentuhan dengan puncak gunung es ketika menyangkut kemampuan belati embun pagi miliknya. Lagi pula, belati embun pagi adalah senjata yang benar-benar hebat. Hari ini, belati embun pagi telah membantunya meniadakan sebagian besar kekuatan tebasan di Tian yang telah melampaui ruang angkasa. Kalau tidak, dia pasti akan menderita luka yang lebih parah. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa hidupnya tidak akan menghadapi risiko apapun. Dia bisa merasakan bahwa di Tian tidak ingin membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan merasa bersyukur kepada Dewa Binatang karena hal ini. Dia sangat jelas mengapa di Tian tidak ingin membunuhnya. Saat malam tiba, Huo Yuhao dengan lembut meregangkan tubuhnya saat dia melayang dari tempat tidurnya ke tanah. Saat dia melakukan pergangan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Seolah-olah dia adalah seekor naga raksasa. Setelah menyelesaikan budidaya inti jiwa keduanya, Huo Yuhao secara resmi melangkah ke Liga para pembudidaya paling kuat. Meskipun Akademis Rek memiliki banyak kultifator yang kuat, dia pasti memenuhi syarat untuk menyebut dirinya salah satu dari mereka sekarang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan membiarkan udara bersirkulasi di dalam tubuhnya sebelum menghembuskan napas. Udara yang keluar dari mulutnya seolah-olah meninggalkan tubuhnya secara spiral. Meskipun tidak ada kekuatan jiwa dalam nafasnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berada dalam kendalinya. Setelah pertarungannya dengan ditian dan kultifasi yang baru saja dia selesaikan, dia kini telah mengembangkan pemahaman dasar tentang situasi tubuhnya saat ini. Sampai sekarang, kekuatan jiwa Huo Yuhao seharusnya berada di sekitar peringkat 92. Volume kekuatan jiwanya yang sebenarnya lebih dekat dengan volume kekuatan jiwa Transcendent Do Uluo peringkat 96. Namun, kekuatan jiwanya memiliki dua karakteristik dan telah dibentuk melalui ekwilibrium Yin-Yang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya memiliki kemampuan regeneratif yang cepat dan jauh lebih fleksibel daripada kekuatan jiwa normal. Ditambah dengan jiwa bela diri kembarnya, dia bahkan tidak akan dirugikan jika dia bertarung dengan Do Uluo Transcendent peringkat 97 hanya berdasarkan kekuatan jiwa. Jika dia bertemu dengan kultifator kuat seperti Long Siayao lagi, dia mungkin masih tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia mampu melebur ke langit malam dengan mengembangkan niat itu. Dia tidak perlu dengan sengaja mengeksekusi keterampilan jiwa. Ini jelas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Do Uluo Transcendent. Setelah menjadi Do Uluo Transcendent, keterampilan jiwa seseorang akan menyatu sempurna dengan tubuhnya. Keterampilan jiwa secara alami akan dieksekusi sesuai dengan niat seseorang. Tidak perlu dengan sengaja melepaskan jiwa bela diri atau mengaktifkan cincin jiwa. Oleh karena itu, kecepatan eksekusi akan lebih cepat seiring dengan peningkatan kekuatan efeknya. Saat dia melayang keluar dari pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao melonjak tinggi ke langit sebelum menghilang dari pandangan. Penatua Xuan, yang sedang bermeditasi di kamarnya sendiri, membuka matanya saat dia menunjukkan senyuman hangat. Penatua MU, saya telah menemukan Anda seorang penerus. Langit biru terlihat sangat cerah. Mungkin karena pertempuran di hari sebelumnya telah menghancurkan semua awan dan kabut. Pemandangan malam itu spektakuler. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit. Itu seperti berlian berkilau yang dijahit pada sehelai sutra biru tua. Pemandangan itu sangat mengharukan. Karena sinar bulan yang bersinar, malam tidak tampak gelap dan suram seperti biasanya. Bulan memungkinkan Huo Yuhao melihat jauh ke depan. Saat dia terbang melintasi langit, sensasi yang menyerang indranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, segalanya tampak telah berubah. Tingkat kultivasi, indera, kekuatan spiritual, dan bahkan pemahamannya tentang dunia menjadi berbeda. Jika dulu pemahamannya tentang dunia hanyalah puncak gunung es, ia kini mampu menghargai segala sesuatu dan menarik hukum universal yang mengatur pola-pola di sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan apapun di sekitarnya, tidak peduli dalam keadaan apapun dia berada. Sensasi ini sangat istimewa dan menyenangkan. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat menjelaskan mengapa ini terasa istimewa. Dia hanya merasa bahwa partikel terkecil sekalipun di udara dapat berubah di bawah kendalinya dan sesuai dengan niatnya. Dan dunia tiga dimensi asli yang dikenal Huo Yuhao sekarang tampaknya telah hancur menjadi segmen-segmen yang terisolasi. Setelah memperoleh inti jiwa keduanya, dia sepertinya telah memahami beberapa gagasan tentang ruang dan celah antar dimensi. Meskipun dia masih jauh dari mencapai level di Tian, dia yakin pada akhirnya dia akan mampu mencapai pemahaman mendalam tentang kekuatan spasial jika dia terus mengembangkan pemahamannya tentang keadaan ini. Dia sepertinya tidak lagi membutuhkan kekuatan jiwa untuk terbang. Seolah-olah udara telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan niat sederhana, udara akan mendorong tubuhnya ke depan. Mengontrol kecepatan gerakannya juga dapat dikontrol oleh niatnya.